Hai selamat malam teman-teman ini perjuangan petani cabe disaat musim kemarau begini terpaksa malam-malam harus nyiram tanaman kita ya ini udah tanggung jawab kita supaya cabe kita nggak kekeringan ini paling efektif emang malam sih enggak panas airnya enggak cepat meresap menguap bisa terjaring oleh akar-akar pohon cengek air biasa ya guys enggak bukan air jam-jam bukan air panasnya air sumur biasa cukup ya dia Hai ini masih skala kecil ini kebun mungkin kalau kalau luasnya kita harus memperkerjakan orang merawat meniram perawatan lainnya pemupukan nanti kalau malam sambil kita kontrol apakah ada pemakan tanaman kayak kicot kayak siput-siput lainnya karena ini sangat mengsaalkan sekali tanaman kita yang kita tanam dilawat baik-baik malah kita bang sama siput sama lintah jarak ini tanaman cabainya berbeda nih cabai apa ya jenisnya sama nanti nih ini benihnya dapat dari pasar guys membuat nyambal itu saya kan paling coba ya nih sambal kadang-kadang sekali nyambal itu setengah kilo beli pasar cabainya cabai yang gendut itu cabai apa namanya ketahuan sebelum bisa mau itu saya ambil dulu sebagian itu bijinya bersihin bijinya jemur kalau diterik matahari itu sehari juga cukup lebih kering lebih bagus mungkin baru disemai carinya mau saya buat persemaian itu polipet dari bambu potong-potong tapi belum saya coba tuh dari paralon juga bisa paralon bekas kalau banyak uang ya silahkan beli aja yang murah saya paralon listrik putih potong-potong sekitar 2 cm isi tanah kasih dibaki udah deh itu per polipetnya per paralonnya itu yang udah dipotong itu kasih aja dua tapi belum saya coba itu kayaknya bagus jadi keunggulannya disaat pemindahan ke lahan itu akarnya gak terganggu lagi gitu kadang-kadang pernah saya lihat di petani besar mah ya dari daun pisang atau daun kelapa tuh bikin bikin gulungan kecil iket bau dikasih tanah itu yang belum biasa itu repot juga itu bikin mungkin saya nanti mau coba pakai paralon aja deh oke guys sekian dulu ya saya terusin dulu nyilamnya ya misalnya belasannya belum belum kesiram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati